Mencoba bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19, Komunitas Waria Kampung Duri Dalam, Kejamatan Tamborat, Jakarta Barat, putar otak untuk berwirausaha. Bahkan di antara sesama anggota komunitas, rutin membagikan sembako melalui gerakan bantuan untuk waria. Pandemi Corona yang melanda Indonesia memukul sumber pendapatan semua sektor usaha tidak terkecuali untuk komunitas waria Kampung Duri dalam kejamatan Tamborat, Jakarta Barat yang mayoritas bekerja membuka salon kecantikan. Sarta atau biasa di Sapa Mama Arta misalnya, pemilik salon Aldama di kawasan Pasar Pos Duri Kampung Duri Dalam ini terpaksa menutup salon miliknya sejak tiga bulan terakhir. Dahulu dalam sehari pendapatannya bisa satu juta rupiah. Kini ia tak lagi memiliki pendapatan. Beruntung komunitas waria kini bisa berdaya berkat bantuan program Dana Bergulir Sanggar Teater Seroja dan Queer Language Club atau QLC Jakarta. Sarta kini menjual aneka bolu buatannya ke sejumlah wilayah Jakarta dan luar Jakarta. Perhari dia mampu memperoleh lebih dari 400 ribu rupiah. Kenapa enggak bukain aja sih bolu nerima-nerima kue? Terus anakku juga bilang, Mama kenapa mama enggak kue aja? Karena kan memang aku suka buat kue ya. Dari dulu, dari dulu tuh. Dari kecil aku memang suka kuprak-kuprak di dapur. Ya akhirnya yaudahlah aku jalanin dengan bantuan dana yang ada. Aku berjalan, Alhamdulillah. Banyak pesenan sampai ke Depok, kemana gitu. Tuh kalau kemarin mau aku layanin juga ada yang dari Bandung. Selain gerakan berwirausaha menghadapi pandemi COVID-19, Komunitas Warya Kampung Duridalam dalam seminggu sekali membagikan paket sembako untuk 70 anggota komunitas yang masih bekerja sebagai pengamen di tengah pendapatan yang tidak menentu. Waktu itu kan dari ini kariki langsung ini hubungin saya. Indri katanya cepat data teman-teman Warya yang kira-kira membutuhkan di daerah Duri sama Kalianyar. Dari situ saya langsung ngedata kayak gitu. Dan ada sekitar 70 yang? Iya, sekitar 70. Itu isinya apa aja sih yang sembako? Kalau sembako kan udah kira-kira udah ada sebulan ini ya. Tadinya ya masak-masak gitu. Tadinya gitu. Karena ada dapur umum juga di sini kan gitu. Kalau sembako ya paling kita bagikan sembako seminggu sekali ya tiap hari Sabtu. Paling isinya beras 2 liter, mie instan, sarden, sama uang tunai. Bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 bukan hal mudah. Komunitas Warya juga masih menghadapi stigma negatif di tengah usaha mereka. Yulia Horisman, Trisabdo Aji, JawaPosTV JawaPosTV JawaPosTV